selamat siang selamat siang sekarang kita bersama dengan Pak Asep Suherman lurah dari Kelurahan Penghasilan Kecamatan Salongan Depok kita akan sedikit berbincang dengan beliau bagaimana penanganan COVID di gerai bapak dan upaya-upaya apa saja kira-kira apa langkah sebagai lurah penghasilan untuk menekan lanjut wabat tersebut terima kasih sebelumnya terkait dengan penanganan COVID-19 yang ada di wilayah kami tentunya kami melaksanakan instruksi dari Satgas COVID-19 melalui Satgas Tingkat Kecamatan dan kita pun memang di tingkat Kelurahan sudah terbentuk Satgas COVID-19 di masing-masing RW Kampung Siaga COVID-19 sudah ada itu mengudahkan kami pada saat melaksanakan sosialisasi ke masyarakat langkah-langkah yang telah kami lakukan tentunya sudah banyak sekali diantaranya adalah yang pertama kita melakukan talur diri kami itu istilahnya war-war-war-war war-war itu kita menggunakan kendaraan kita bekerjasama dengan tiga pilar yang sebut tiga pilar itu ada TNI Polri di libatkan di situ ada kepolisian dengan kita kita juga bekerjasama dengan dinas kesehatan dalam hal ini puskesmas kita melakukan war-war ke masyarakat kita pakai kendaraan kita berkeliling ke setiap RW apa namanya mensosialisasikan protokol kesehatan kita pun juga melakukan gerakan-gerakan pembagian masyarakat kepada masyarakat ini dilaksanakan agar mereka masyarakat semakin sadar bahwa pentingnya memakai masker untuk bisa mencegah penularan dari COVID-19 ini juga selain itu juga kami juga tetap bekerjasama dengan para DKI Mesin kita juga bekerjasama kita memberikan amanat kepada mereka terutama pada saat Jumat agar mereka memberikan apa namanya penyampaian tentang protokol kesehatan pada saat selaku pas Jumat tersebut saya pikir ini merupakan salah satu caranya efektif sekali di wilayah kita sehingga masyarakat benar-benar bisa memahami apa itu protokol kesehatan sehingga mudah-mudahan dengan itiar kita ini pandemi COVID-19 di wilayah kita bisa ditekan seminimal mungkin Pak, tantangan terbesar adalah membangun kesadaran kepada masyarakat terhadap pelaksanaan protokol kesehatan betul jadi bahwa masyarakat banyak berpikir fit ada hatinya untuk membangun kesadaran itu supaya mereka bisa turut ikut dalam arahan apa yang Bapak lakukan untuk Bapak kita terus terang saya sendiri tidak tentunya saya bekerjasama dengan tiga pilar itu kita ke masyarakat kita turun kita juga sering sekali mengingatkan dengan melakukan rajia-raja di jalanan bagi mereka yang pengendara yang lewat mereka tidak melakukan masker kita berikan mereka masker kita kasih pemahaman agar melakukan masker selain itu juga kita apa namanya memberikan arahan-arahan apabila ada acara-acara tentu saya diundang di acara mereka kami pun menyampaikan protokol kesehatan surat dadaan dari wali kota terkait dengan protokol kesehatan yang tadi saya sampaikan saya sampaikan ke mereka sehingga pemahaman-pemahaman mereka itu bisa benar-benar di dalam hatinya itu tergerak di sembilan mereka bahwa ini ada COVID itu dan memang setiap ada kejadian ada apa namanya case yang ada di kita pun ya walaupun tidak sesara usus kita umumkan ke mereka di sini ada kasus yang mohon maaf ada meninggal juga ada di kita itu sebagai pemahaman bagi mereka bahwa COVID itu memang ada tidak main-main kita sampaikan ke masyarakat terus kita sampaikan Pak, setiap wilayah pasti mempunyai permasalahan masing-masing ini sudah ada masalah sosial yang berbeda-beda mungkin adakah salah satu kendala yang dihadapi dari Pak Sibai Lura penghasilan dalam menyosialisasikan protokol kesehatan protokol kesehatan kita akui memang yang namanya kendala pasti ada Pak ya terus terang memang kami wilayah kami ini keluaran penghasilan itu sebagian besar memang produk asli kita di penghasilan sebagian juga ada di perumahan-perumahan saya akui memang untuk produk yang perumahan-perumahan mereka punya kesedaran yang lebih tinggi dibandingkan daripada masyarakat yang non-perumahan itu mungkin kendala kita tapi itu pun tetap kita berusaha semaksimal mungkin untuk terus mengingatkan mereka agar protokol kesehatan itu tetap dijaga selain itu juga memang ada kendala yang lain yaitu terkait dengan logistik Pak karena memang dengan adanya banyak kes di kita banyak juga warga kita yang isolasi mandiri nah tentunya yang namanya isolasi mandiri itu kan perlu disupport kebutuhan sehari-harinya kan gitu sembakonya makanya tapi alhamdulillah instruksi dari Satgas COVID-kota kepada kita tolong juga disampaikan ke masyarakat terkait gerakan untuk lumbung pangan itu dan alhamdulillah kita sampaikan untuk lumbung pangan ini karena untuk yang isolasi mandiri terutama mereka selain dapat support bantuan dari kota kita pun dari warga pun mereka punya kesadaran sendiri untuk membentuk lumbung pangan di wilayah yang masing-masing di setiap area itu gitu alhamdulillah dan sebagai informasi aja baru kemarin nih di RW12 itu launching KTT Angsana 12 siapa RW itu kalau nggak salah ya KTT itu maksudnya kelompok tani terpadu ya itu adalah jadi masyarakat sekaligus juga memeriakan hari pangan sedunia waktu kemarin itu dilaksanakan jadi ini merupakan salah satu cara kita untuk bisa menambah lumbung pangan kita jadi mereka masyarakat RW12 memanfaatkan lahan fasa spasum yang ada kurang lebih sekitar 4000 meter mereka olah lahan itu menjadi lahan-lahan pertanian peternakan dan perikanan mereka mengajukan ke saya awalnya minta izin kepada kita saya bilang silahkan itu yang bagus karena kebetulan saya juga orang pertanian waktu itu kita punya korelasi di dinas Alhamdulillah kita juga koordinasi dengan dinas terkait Alhamdulillah kemarin pada saat launching KTT ini dihadiri oleh pemerintah sendiri yaitu Kepala Dinas Pertanian Perikan Kota Depok Kepala Dinas Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikan Ketahanan Pantai Depok mereka hadir pacamat pun hadir dan warga pun sangat antusias mereka sangat antusias dengan support yang diberikan oleh kita harapan dengan dengan support ini masyarakat akan semakin bersemangat untuk bisa melaksanakan aktivitas memaksimalkan lahan-lahan yang ada di kita itu mungkin salah satunya untuk koordinasi sendiri Pak dari tingkatan mungkin dari satius provinsi sampai dengan tingkat kelurahan sejauh ini bagaimana Pak? Alhamdulillah memang program-program yang diberikan oleh terutama bantuan termasuk di dalamnya bantu-bantuan bahwa itu di provinsi bahkan dari pusat pun bantuan-bantuan ini Alhamdulillah di wilayah kami telah terdistribusikan dengan baik Alhamdulillah kami bersyukur bahwa dapat bantuan juga dari pemerintah masyarakat pun mereka melasakan tapi tetap aja selain itu pun kita pun harus berusaha agar tidak selalu mengandalkan bantuan dari pemerintah kita pun harus bisa berkreasi agar apa namanya di tengah pandemi ini tentunya kita mengharapkan juga roda perekonomian kita tetap berjalankan gitu intanya Alhamdulillah semua berjalan dengan dengan baik benar-benar yang tadi lumbung pangan itu untuk membangun kebersamaan itu Bapak masih mengguni peran untuk kepada warga untuk memberikan kesadaran bahwa COVID ini adalah masalah bersama kira-kira mungkin bisa menjadi pengalaman Bapak untuk diceritakan membangun kebersamaan itu apa yang Bapak melakukan terhadap pautor untuk membangun kebersamaan warga memang saya sekarang ini memang walaupun di tengah pandemi ini saya sering turun ke masyarakat setiap ada kegiatan walaupun sebenarnya memang saya juga harus berhati-hati juga karena kita sedang gini tetap bila ada acara-acara warga saya bilang ke warga apabila ada acara tapi tetap melaksanakan protokol kesehatan saya akan datang saya akan datang mereka memberikan support kepada mereka membangun kebersamaan dengan kita jadi jangan sampai ada jarak antara pemerintah dengan masyarakat karena walau gimana pun juga masyarakat saya akan butuhkan kita untuk membimbing mereka sehingga bersama bisa tetap terjaga dan pandemi ini bisa kita hadapi bersama gitu baik baik saya peserta kemudian wawancara kita dengan lurah penghasilan Pak Asep Suherman semoga apa yang menjadi wawancara ini bisa menjadi edukasi bagi pembaca masyarakat dan keluarga lainnya terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh